Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMPN 41 Atap Nanga Taman adalah salah satu sekolah yang berada di wilayah 3T di Kalimantan Barat. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan sarana belajar serta kurannya tenaga kependidikan sekolah kami, yang secara tidak langsung mempengaruhi proses belajar yang kami lakukan. Hal ini yang memotivasi saya untuk menjadi guru profesional dengan harapan saya dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SMPN 41 Atap Nanga Taman, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selain itu, baik, hari ini kita ketemu lagi dalam perjalanan kalau kemudian pembicarius kemudian pembicari dan pembicari dan pembicari dan pembicari dan pembicari. Saya minta serta kelas pimpin doa Sudah, kalau sudah berdokta, saya mau aktif doa hari ini Siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk Abang Sanji Apakah ini siapa yang masuk dan siapa yang masuk Indah Julius Oga Lorenzius Rinto Iko Peter Suara Berarti hari ini ada satu orang yang tidak masuk Keterangan yang lain yang tidak butuh Kalau sudah Sebelum kita masuk ke pelajaran Nah, kita mau membaca teks Pancasila dulu Untuk menanamkan semangat dan karakter nasionalisme atau jiwa kebangsaan anak-anak Nah, karena ini pelajaran PKN Pelajaran PKN Keterangan supaya ini membiasaan supaya anak-anak hafal dengan teks Pancasila Tiap Siap Pancasila Satu Tuhan-tuhan mahe 2. Kepanusiaan yang hadir dalam kerajaan 3. Kepanusiaan yang hadir dalam kerajaan 5. Kepanusiaan yang hadir dalam kerajaan Indonesia Baik, terima kasih. Silahkan juru-juru kembali Nah, baik anak-anak, hari ini kita kemarin sudah ibu sampaikan Pembelajaran sebelumnya, kalau misalnya hari ini kita akan mempelajari materi tentang undang-undang dasar Atau jalan perbukaan undang-undang dasar Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih lanjut Atau ke pembelajaran berikutnya Nah, saya mau tanya dulu nih anak kelas 7 Ada yang tahu undang-undang dasar tidak? Ada yang tahu enggak? Undang-undang dasar Ayo, siapa saya boleh menjawab Ada yang tahu undang-undang dasar? Indonesia punya undang-undang dasar enggak? Punya Namanya apa undang-undang dasar negara Indonesia itu? Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Nah, undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1940-1940-nya Atau undang-undang dasar itu kan ditanggup juga sebagai konstitusi Nah, tujuannya undang-undang dasar sebagai konstitusi itu apa? Ada yang tahu enggak? Tujuannya Undang-undang dasar sebagai konstitusi Pertama, berarti untuk Atu Aturan Aturan Untuk aturan Aturan apa? Salah satunya yaitu Aturan untuk bahagian-bahagian Ketata negara-negaraan Baik Kalau sudah Nah, dalam pembelajaran tadi ini Kita punya Tujuan pembelajaran Yaitu yang pertama Dari aspek spiritual Nah, aspek spiritual Tentunya Itu adalah Hubungan kita dengan Tuhan Aspek spiritual Berarti apa? Kita bisa atau anak-anak dapat Menyukuri Menyukuri Apa? Menyukuri Bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu Telah Apa? Memberikan Atau bahwa Indonesia itu Telah memiliki Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Jadi kita harus Takut bersyukur Bahwa Indonesia Melalui para pokok Bumi Bangsa Itu kita telah memiliki Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Kedua Sikap sosial Menunjukkan Atau kalian bisa menunjukkan Atau menghargai 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 siapa? Menghargai Para pendiri Benda Atau para pendidikan Itu Dalam Mengenuskan Dua-dua Benar-benar Menyukur Nah Kemudian Pada tujuan Kedua Yaitu pada aspek Kognisif Atau Penetahuannya Nah Yang pertama Anak-anak Harus mampu Atau Peran para tokoh Atau menganalisis Peran para tokoh Pendiri bangsa Dalam sejarah Perumusan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Jadi nanti tugasnya Anak-anak Itu Menganalisis Peran para tokoh Pendiri bangsa Dalam Merumusan Undang-undang dasar 45 Nanti Anak-anak Bisa mencari Siapa saja Tokoh yang berperan Dalam perumusan Undang-undang Nah Kedua Anak-anak Dapat menyajikan Laporan Menyajikan Laporan Hasil Dari analisis Tadi Di depan Kelat Nah Nanti Kita Akan membentuk Kelompok Seperti biasa Nah Kelompoknya Nanti kalian Berdiskusi Nanti setelah Diskusi Kalian Bisa menyajikan Hasil Laporan Atau Hasil Analisis Kalian-tadi Baik Kemudian Saya Akan Menginformasikan Bahwa hari ini Kita akan Belajar Menggunakan Metode Discovery Learning Nah Kenapa Discovery Karena Nanti Anak-anak Ini Akan Mencari Atau Menemukan Peran Para Pendiri Bangka Dari Seperti Dari Buku Sampaikan Nanti Kalian Mencari Peran Para Pendiri Bangka Ini Dalam Menemukan Bidang 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 Metode Belajaran Kita Menggunakan Metode Diskusi Nanti Nanti Anak-anak Anak-anak Akan Saya Bagi Secara Kelompok Ini Karena Kita Tidak Punya Infocus Dan Sebagainya Nah Jadi Anak-anak Nanti Saya Kelompokkan Kedalam Tiga Kelompok Ini Berarti Yang Hadir Ada Sebenarnya Orang Nanti Anak-anak Belajar Kelompok Dalam Satu Kelompok Ada Tiga Orang Ada Tiga Orang Nah Dalam Kelompok Ada Tiga Orang Itu Anak-anak Diwajibkan Berkumpul Dengan Yang Punya HP Jadi Nanti Seperti Biasa Videonya Atau PowerPoint Nanti Saya Distribusikan Lewat HP Anak-anak Semua Nah Sekarang Gini Kita Mau Pilih Kelompok Saya Yang Pilih Atau Anak-anak Yang Pilih Sendiri Atau Gini Adilnya Kita Pilih Bersama Ini Karena Kita Mau Ambil Tiga Kompok Karena Kita Mau Ambil Tiga Kompok Jadi Anak-anak Berhitung Satu Sampai Tiga Nanti Satu Dua Tiga Nah Nanti Terus Sampai Selanjutnya Sampai Terakhir Satu Tiga Nah Siapkan Coba Dari Kelaran Dulu Satu Dua Tiga Dua Tiga Satu Dua Tiga Oke Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Sudah Kata Sudah Yang Angka Satu Berkumpul Dengan Yang Angka Satu Yang Perasa Angka Satu Nomor Satu Berkumpul Dengan Nomor Satu Silahkan Berkumpul Dengan Nomor Satu Kalau Kalau Sudah Seperti Biasa Anak Anak Tolong Diaktifkan Dulu Itunya Androidnya Share itnya Tolong Diaktifkan Saya Mau Bagikan Dulu Mau Mendistribusikan Videonya Nah Karena Ini Adalah Materi Perkumpul Undang Jadi Anak Anak Kita Pertama Kita Melihat Video Situasi Sidang BPUPKI Pada Sidang BPUPKI Nanti Kalian Bisa Lihat Sudah Silahkan Sudah Diaktifkan Sudah Sudah Silahkan Nah Yang Sudah Muncul Itunya Silahkan Diterima Silahkan Diterima Dulu Anak Kalau sudah Masuk Videonya Silahkan Dibuka Videonya Teman-temannya Boleh Merapat Silahkan Ditonton Bersama-sama Nah Disini Juga Ada Coba Lihat Kalau Ini Tidak Jelas Dari HP Nah Ini Adalah Suasana Tidak BPUPKI Coba Anak-anak Silahkan Melihat Videonya Anak-anak Menganal Bagaimana Komisi Atau Bagaimana Koronan Komisi Komisi Pat Menganal Tidak Bagaimana Dan Lauren Oke, sudah? Sudah disaksikan kan? Nah, tadi yang kalian lihat di dalam video itu, itu siapa yang berpindah to? Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno Nah, jadi tadi ada Insinyur Soekarno Agrofinator dalam sitam DPRU PKI Nah, gini, undang-undang dasar itu dibentuk sebelum, disusun sebelum Indonesia Merdeka Nah, jadi disitu kita melihat para perang, para tokoh, para perang, para tokoh, pendiri bangsa dalam menurutkan kira-kira Nah, ini ada pedoman institusinya Bagi satu korang, eh, satu kelompok, satu Nanti kan, pedoman institusinya disitu Nah, nanti Pertanyaannya disitu Pertanyaannya disitu Ada kan, pertanyaannya Anak-anak disuruh Menganalisis Bagaimana Perangan para tokoh dalam merumuskan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1925 Nanti disitu kalian silahkan merumuskan mencari Siapa saja tokoh yang berperan Atau tokoh yang terlibat dalam merumuskan undang-undang dasar Nah, kemudian Perannya sebagai apa Nah, kita kan mau cari tahu nih Peran para tokoh itu di dalam merumuskan undang-undang kan Nah, nanti Kalian cari Siapa Siapa saja tokohnya Kemudian Bagaimana peranan para tokohnya Nah, silahkan Kalian Berdiskusi bersama Teman-teman yang Silahkan Cari referensinya Banyak-banyak Dari buku paket Dari modul yang ditampaikan Kemudian Dilihat dari videonya dan sebagainya Nah, silahkan Anak-anak Berdiskusi dulu Saya kasih waktu Beberapa menit Untuk mendiskusikannya Video Sesuai dengan Rambu-rambu Atau pertanyaan Yang ada di Pertanyaannya Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk Mempresentasikan Yang berkelompok Masing-masing Nanti boleh Diwakilkan Dalam satu kelompok Boleh diwakilkan Satu orang Nah Sekarang Saya minta Kelompok Berapa saja boleh Yang siap Untuk maju duluan Nanti Setelah itu Teman-temannya Boleh Menanggapi Boleh juga Mengengkapi Atau boleh menyampaikan Yang Punya kelompoknya Masih-masing Oke baik Kalau begitu Saya mulai Dari kelompok Berapa nih? Kelompok berapa yang siap? Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga Siapa yang mau duluan? Siapa yang duluan? Kelompok satu? Ya boleh Kelompok satu duluan Silahkan Dibacakan Pendapatnya Kelompok satu Berdiri juga boleh Biar temannya Bisa kebenaran Semuanya Negara Indonesia Memiliki Undang-Undang Basar Penyusutnya Dibuat Sebelum Indonesia Merdeka Oleh Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Merdekaan Indonesia Atau Disingkat BPUBKI Secara khusus Rancangan UUD Dipahas oleh BPUBKI Pada senat keduanya Tanggal 10-16 Juli 1945 Pada kesenangan tersebut BPUBKI Membantu Penyelidik 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 Dengan Dibuat Dan Dibuat 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 Ya silahkan Baca kan Udah ayat Tidang-tidang Indonesia adalah Tidang-tidang BKi Dimana di dalam Tidang tersebut dibentuk komentar kecil Yaitu penelitian umum dasar Penelitian sumberan tanah air Dan penelitian ekonomi Penelitian umum dasar Yang diteruai oleh Membentuk penelitian perancangan Jauh-jauh yang Ketua-jauh yang pemu Penelitian perancangan undang-undang Dan selalu melaporkan Tidang-tidang perancangan Ada tiga pokok yang disampaikan Dalam laporan itu sebagai berikut Satu, pernyataan tentang Indonesia berbeka Dua, penelitian undang-undang Indonesia adalah Sang zakam merah putih Bahasa Indonesia adalah Bahasa Indonesia Sudah? Sudah Nah ini selalunya Tiga, mempresentasinya Sekarang berarti pokok kedua Cariakan pokok dua Pada persidangan PT UPGA ini Membentuk wanitia wanitia visio Antara lain Wanitia sumberin dasar Diketoe oleh Jogarno Wanitia pembelatan air Diketoe-diketoe Diketoe 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 Dan wanitia ekonomi Dan keuangan Diketoe oleh Muhammad Hatta Kemudian panitia Diketoe Diketoe yang beranggota Tenggara seorang Kemudian menggelar bidang Dengan satu Persepakatan bidang Sebut Padahal sebagai berikut Satu, membentuk Panitia perancang Diketoe Yang beranggota Selain Bajor Sikiman Dan Paraja Malahat Dua, bentuk Negara kesatuan Atau Unitaris Tiga, kepala negara Berada di tangan Satu orang Yaitu Presiden Padahal hukum dasar Kemudian Membentuk Panitia Penitia Perancang Undang-Undang Tugasnya Merancang Isi Undang-Undang Dasar Panitia Diketoe 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 Saya komentar Saya komentar Saya komentar Ketua Rum Musik Nyugoro Anggota Raden Ahmad Sebar Jo Jo Jualis Zoy Rejo Marlo Zoy Joh Mar Navis Raden Panji Sigi Agus Tallinn Koy Juman Wil Juan Sanjujo Sudah Oke Nah, masing-masing pembong Sudah mempercayai tertantikannya Tadi, kemudian ada siapa saja? Ada Ceparno Kemudian ada siapa lagi? Muhammad Hatta Kemudian ada Siapa lagi? Ada Ceparno Kemudian ada Ceparno Kemudian ada Ceparno Ada Maramit Ada banyak lagi kan? Nah, dengan peranan masing-masing Nah, jadi itulah tadi Yang sudah kalian cari Yang sudah kalian analisis Yang sudah kalian berkumpulkan bahwa Para sendiri negara ini Berjuang untuk Menyusun Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Yang sampai pada saat ini Yang sudah kita pakai Yang sudah digunakan Kalau tadi Kalian sudah mencari Sudah menganalisis Dengan baik Sekarang Kita mengkonsumsi Apakah jawaban-jawaban Yang sudah kalian sampaikan tadi Yang sudah kalian diskusikan tadi Apakah itu sudah benar atau belum? Nah, sekarang Dibuka tadi yang sudah digunakan Saya kasih yang powerpoint yang kedua Nah, itu yang di HP-nya dibuka Yang powerpoint-nya itu Coba kalian buka Oke Kalau tadi sudah dijawab Masih-masih pelompok Sudah mempercentrasikan Sekarang kita mengkonfirmasi Apakah yang kalian jawab itu Sesuai atau tidak? Nah, sekarang kita lihat Sudah dibuka ya Yang tadi Powerpoint-nya yang itu Yang sudah saya bagikan Yang kedua Nah, lihat Perumusan Undang-undang negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sejarah Perumusan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nah, selesai Ada BPUPKI Ada Undang-undang dasar terima Ada konstitusi Nah, tadi sudah kita Sudah di buka sedikit menjelaskannya Undang-undang dasar negara Nah, konstitusi tertulis Jadi konstitusi itu kan ada dua tuh Ada konstitusi tertulis Dan tidak tentu Tidak tertulis Kalau yang tertulis Namanya konvensi Kalau yang tertulis Tapi yang tidak tertulis Namanya konvensi Kalau yang tertulis Itu namanya Undang-undang dasar Nah Ya Undang-undang dasar Berarti kalau Undang-undang dasar kita itu Adalah undang-undang dasar Tertulis Undang-undang dasar negara Republik Apa Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Pembaliwa itu Undang-undang dasar yang tertulis Nah Kemudian Kita masuk ke sejarah Perumusannya Nah, tadi yang sudah kalian Diskusikan kan Sama teman-teman Nah, itu sejarah Perumusannya Coba lihat Secara khusus rancang Undang-undang Dibahas oleh BPUPKI Pada sidang keduanya Tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 Kalau 10 Juli Eh, 10 sampai 16 Juli 45 Kira-kira Indonesia Sudah merdeka belum? Sudah merdeka belum? Juli Kita merdeka Tahun berapa? Eh, bulan berapa? Agus? Agusus 1945 Sedangkan penyusunan Undang-undang Itu pada Juli 1945 45 Berarti undang-undang Dasar itu disusun sebelum Proklamasi kemerdekaan Nah, di sidang keungganya Tanggal 10 sampai 16 Juli 45 Disitu dibuatlah Membentuk panitia Yaitu Ada panitia kecil Nah, ada Panitia persiapan Hukum dasar Ada panitia Pembela tanah air Dan panitia ekonomi Dan keuangan Panitia hukum dasar Tadi siapa? Soekarno Panitia pembelan tanah air? Abikusno Panitia ekonomi Dan keuangan? Nah, maka Benar? Tadi ada jawab seperti itu? Nah, betul berarti ya Berarti tadi kalian Sudah menjawab yang benar Nah, ini tokohnya Nah, ini tokohnya Ini ada Soekarno sebagai panitia Ketua panitia hukum dasar Mohamad Hatta Sebagai panitia ekonomi Dan keuangan Sedangkan Abikusno Sebagai panitia Pembela tanah air Oke, berarti Betul tadi ya Jawabannya ya Yang menjawab ini Kemudian Pada 11 Juli 45 Panitia hukum dasar Berangkat-angkat Semangkat orang Membelas sidang Nah, dalam sidang ini Membentuk lagi Panitia perancang Jadi panitia perancang Undang-undang Atau tadi yang disebutnya Declaration of Right Nah, disitu ada Ahmad Subarjo Sebagai abadannya Kemudian Sukiman Peradaan haraka Nah, ada peradaan haraka Disitu mereka membahas Bentuk negara pesatuan Atau unitaris Kepala negara Berada di tangan Satu orang Yaitu Presiden Tadi benar nih Yang jawab nih Benar Nah, lihat Kemudian Panitia hukum dasar Yang disituai oleh Sukarno tadi Membentuk lagi Panitia kecil Namanya Panitia perancang Nah, tugasnya Merancang isi undang-undang Panitianya Disituai oleh Supomo Nah, ini Ini yang namanya Bapak Supomo Ini namanya Supomo nih Kalau yang belum pernah lihat Pernah lihat takut Lihat di gambar Cari Nah, ini namanya Sukomo Nah, Sukomo Sebagai ketua Kemudian Ada Wongso deboro Ada Raden Ahmad Subarjo Kemudian Ada Maramis Ada Raden Fadis Sigi Haji Atus Salim Sukirman Nah, itu tadi Adalah Anggota dari Panitia Perancang undang-undang Benar Tadi ini Jawabannya Benar Ya Oke Nah, ada Tiga pokok Yang disampaikan Panitia Berancang undang-undang Yaitu Indonesia Merdeka Membukaan undang-undang Kemudian Batang Tubuh Yang dinamakan Sebagai undang-undang Dan Undang Undang Panitia Pembela Tanah Air Deserima Berarti Tugas DPUPKI Pun Berakhir Nah Berarti Yang sudah Kalian Diskisikan Dan Kalian Coba Itu Berarti Sudah Sudah Betul Ya Bagaimana Peranan Para Tokohnya Masing-masing Nah Oke Kalau sudah Tadi kita sudah Mempengarifikasi Jawaban kalian Ini Berarti kalian Sudah bisa Menganalisi Kalian sudah Menemukan Peranan Para Para Tokoh negara Tadi Nah Sekarang Saya mau Minta Satu orang Untuk Menyimpul Eh Minta Beberapa orang Atau Satu Atau Dua orang Boleh Untuk Menyimpulkan Hasil Dari Diskusi Kita Hari ini Siapa Silahkan Kuntik tangannya Nah Silahkan Kelarang Beri Kesimpulan Dimana Sekarang Sebagai Ketua Penitia Bundasar Nadine Amin Bukum Tujok Soe Duk Sebagai Ketua Panitia Pembalatan Air Ya Tengah Kalau Sudah Saya Lihat Satu Orang Lagi Yang Dikam Menyimpulkan Atau Menantarkan Siapa Ya Silahkan Panitia Bundasar Kemudian Membentuk Panitia Ketua Peran Yang Bunda Bunda Bukum Daksar Yang Diketuai Oleh Yang Beranggotakan Wong Seneboro Anggota Raden Ahmad Sebal Jor 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 Jis Jor Malangis Tadeng Pajis Siki Agus Salim Pekirman Jir Jor Sandejo Kemudian Panitia Penyint Jor Jor Benar Nah sudah ya, sudah disimpulkan tadi Sekarang sudah kalian diskusikan Kemudian sudah kita konfirmasi Sudah kita klarifikasi Jawaban kalian sudah benar Kemudian kalian juga sudah disimpulkan oleh teman-temannya Nah berarti kalian sudah memahami nih Materi yang kita bahas hari ini Perang, para, toko, pemilih mata Perang, pemilih mata, pemilih mata, batara Republik Indonesia tahun 1995 Nah Berarti kalau kalian sudah paham Kemalian kita lanjutkan berminyat Kembali orang lainnya 3-jeknya 3-jeknya 7-jaknya Nah sekarang ibu mau Mau nanya Kalau misalnya tadikan kita belum belajar Kira-kira manfaatnya akan Pembelajaran hari ini manfaatnya untuk apa? Tentunya manfaatnya Untuk supaya kita bisa Menghargai perjuangan Para pendidikan besar Dalam Dalam perusahaan pendidikan besar Tidak terletak dari itu Kita juga harus bisa Apa? Meneladak Meneladani Sikap para pendidikan Kalau sudah kita teladani Kemudian diapakan? Diterapkan dalam kehidupan Diterapkan dalam kehidupan Bagi itu nanti kehidupan Tadi sekolah Sekarang sebagai siswa Bagaimana cara menerapkan sikap kepenglawanan Atau sikap Bela negara atau sikap Berkorban yang ditunjukkan oleh Para pendidikan tadi Diterapkan dalam lingkungan sekolah Sebagai apa? Sebagai sis Bagi siswa Nah kemudian Tidak hanya di sekolah saja Tetapi juga di lingkungan masyarakat Baik di lingkungan masyarakat sekitar Ataupun di lingkungan berbangsa Ataupun bernegara Bernegara Nah Kalau sudah Dari pelajaran ini Kalian ada mengalami kesulitan Tidak misalnya Kesulitan mencari materi Atau kesulitan dalam Pokoknya kesulitan dalam Alpungan belajar ini ada Melakukan kesulitan tidak? Tidak Kalau tidak ada Berarti Anak sudah benar-benar bisa memahami Oke Setelah ini Kita akan melanjutkan dengan Melakukan evaluasi Kalau tadi kan ini sudah dibaca ini Semuanya sudah Menampaikan Apa pendapatnya Dan bagi anak-anak Analisisnya Saya mengatakan Anak-anak sudah Paham? Nah Nah sekarang silahkan kembali Ketempat duduknya Masih-masih Kembali ke tempat duduknya Masih-masih Silahkan Kalau tadi Kita sudah menyelesaikan Semuanya Sekarang kita langsung Kepada 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 Nah ini ada soal Ada 8 pilihan Dan 2 Kepada Kepada Anak-anak Siapkan Kepada 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton